Hai guys selamat menikmati my channel kembali bersama aku Riri yeay oke guys jadi di video kali ini aku pengen bikin video tentang istilah-istilah dalam per-youtube-an nah siapa disini yang belum pada tahu dan ini sebenarnya wajib banget ya untuk para pemula kenapa karena supaya nanti pas kalian udah mulai YouTube kalian enggak bakal kebingungan so kira-kira seperti apa videonya pastikan sebelum kita mulai videonya jangan lupa klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah dan yang paling penting adalah subscribe channel aku supaya semakin berkembang dan langsung aja kita mulai nah yang pertama ada yang namanya subscribe subscribe itu artinya berlangganan kalau ini pasti kalian udah pada tahu lah ya kayak contohnya kalian nge-subscribe channel aku berarti artinya kalian langganan channel aku yang kedua itu itu adalah subscribers atau pelanggannya gitu ya Jadi kalian ini aku nyebutnya itu subscribers aku dan biasanya ini juga kayak suka ditemukan kayak jumlah subscriber itu berapa kayak gitu nah sekarang 100 ribu Oh berarti 100 ribu pelanggan kayak gitu terus ada yang namanya subscription subscription ini adalah orang yang kita subscribe kayak gitu contohnya kayak misalkan aku nge-subscribe channelnya Om Deddy Corbuzier kayak gitu tuh sampai situ kalian pasti udah pada tahu lah ya next selanjutnya ada views dan juga watch time nah ini kadang suka kebalik nih kalau views itu adalah jumlah berapa kali video kita ditonton misalkan video aku yang ini 1000 kali ditonton gitu video kalian 100 kali ditonton 10 ribu kali ditonton itu namanya views ya guys kalau watch time atau jam tayang itu adalah jumlah berapa lama durasi video tersebut ditonton kayak misalkan kalian nonton video aku nih ini misalkan videonya 10 menit tapi kalian cuma nonton 2 menit nah berarti watch time itu adalah 2 menit gitu ya jadi jangan sampai keliru jangan sampai kebalik views itu adalah jumlah berapa kali ditonton dan kalau watch time itu adalah jumlah durasi video tersebut berapa kali ditonton selanjutnya ada intro atau opening biasanya ini video ini adalah video pembuka biasanya ada yang kayak gitu atau kayak salam pembuka pasti kalian tahu lah kayak aku contohnya Hai guys selamat menikmati channel kembali bersama aku Riri ya Nah itu bisa disebut intro ataupun opening terus juga ada kebalikannya itu ada closing atau outro ya guys ya intro itu pembuka dan outro itu penutup gitu selanjutnya ada yang namanya header channel YouTube ya atau biasa kita kenal itu sampul YouTube atau cover YouTube Nah bentuknya tuh seperti ini ini adalah header channel aku aku juga udah pernah buat tutorialnya kalau kalian mau bisa langsung klik di atas terus selanjutnya ada thumbnail Nah ini biasanya pada bingung nih thumbnail tuh apa sih karirnya thumbnail itu adalah cover video inget ya cover video bukan cover YouTube kalau cover YouTube itu sebutnya header guys Nah kalau thumbnail cover video bentukannya seperti ini aku juga udah pernah buat tutorialnya kalau kalian mau bisa langsung di klik aja terus ada sebutan yang namanya I card ya atau ikat ikat itu apa sih ikat itu adalah video yang kita rekomendasikan Nah aku juga udah pernah buat tutorialnya nih kayak pas aku lagi ngomong kayak gini aku udah pernah buat tutorial terus nanti muncul videonya disini ada tanda i-nya kayak gitu atau kalian klik yang ada tanda i itu yang namanya I card selanjutnya ada yang namanya watermark atau tanda air apa sih watermark itu jadi watermark itu biasanya adanya di pojok kanan bawah video kalian bisa lihat di pojok bawah kanan video aku pokoknya kalian kalau kalian dalam tampilan landscape ya nonton video aku itu bakal kelihatan dan itu bisa di klik guys itu bisa mengarahkan untuk si penonton untuk subscribe channel aku itu yang disebut watermark aku juga udah pernah buat videonya jadi bisa langsung dicari aja di channel aku dan selanjutnya ada end screen and screen ini adalah layar akhir kalian biasanya kalau nonton video aku sampai akhir itu biasanya suka ada tampilan video kotak-kotak atau disuruh subscribe ya pokoknya disuruh nonton video yang terdahulu atau yang baru terakhir upload kayak gitu pokoknya video yang direkomendasikan sama aku ya intinya kalau kalian udah selesai nonton video pasti bakal ada rekomendasi video-video yang bisa kalian tonton selanjutnya ataupun untuk nge-subscribe channel tersebut itu yang disebut end screen atau layar akhir selanjutnya ada yang namanya playlist playlist ini adalah kumpulan gabungan daftar list dari video-video yang bisa kalian putar secara otomatis gitu contohnya kalian bisa lihat di channel aku jadi aku udah buat playlist contohnya kayak misalkan playlist tutorial nge-youtube gitu nah nanti kalau kalian klik nah itu nanti otomatis bakal bergantian tuh mulainya playnya gitu terus selanjutnya ada yang namanya community tabs atau tab komunitas nah ini biasanya berisi kayak postingan-postingan dari si youtubernya gitu misalkan dia pengen infoin ada giveaway ya atau kayak ada video baru nih kayak gitu atau minta voting kayak gitu segala macem dan sekarang udah bisa diakses untuk semua channel ya guys ini udah ada kebijakan terbaru jadi kalian wajib banget untuk cobain selanjutnya ada sisi-sisi ini apa sih sisi ini tuh subtitle atau kayak 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 ada bacaan nih kayak terjemahan gitu ya atau kayak kayak misalkan kalian klik aja di video aku ini ada yang tulisan sisi itu ada yang gambar sisi itu kalau kalian klik nanti muncul tuh apa yang lagi aku omongin kayak gitu ya terus selanjutnya ada yang namanya YouTube help YouTube help ini apa YouTube help ini ini adalah pusat bantuan YouTube dan ini bagus banget karena semua informasi terkait per YouTube-an udah lengkap di sana kalian bisa langsung kunjungi selanjutnya adalah istilah yang paling sering kita dengar yaitu adalah monetisasi atau monetization dan ini adalah proses dimana channel kalian ini sudah bergabung dengan YouTube program partner dan dimana YouTube kalian tuh udah bisa berpenghasilan gitu ya atau di video itu udah ada iklannya gitu selanjutnya ada CEO atau search engine optimization jadi ini tuh adalah salah satu proses atau bagaimana cara kita untuk lebih mendapatkan jangkauan lebih luas pokoknya mendapatkan kualitas kuantitas supaya channel kita ini lebih mantep lebih berkembang gitu ya dan ini enggak cuma untuk di YouTube aja tapi bisa untuk di segala macam platform gitu selanjutnya ada CPM atau cost per mile jadi ini tuh adalah biaya per seribu dan ini tuh adalah metrik dari berapa banyak atau berapa biaya yang dibayarkan pengiklan untuk menaingkan iklannya di channel kita guys jadi ini berbeda sama yang namanya RPM nah kalian enggak boleh keliru antara CPM dan RPM kalau RPM itu apa RPM itu adalah revenue per mile atau pendapatan per seribu jadi perbedaannya adalah kalau CPM ini lebih dikhususkan kayak untuk si pengiklan dan kalau RPM ini untuk si kreatornya kalau RPM ini adalah jumlah uang yang kalian dapatkan dari per seribu video kalian diputar gitu sampai sini paham ya selanjutnya ada copyright klaim atau klaim copyright itu adalah klaim hak cipta di mana kalian itu menggunakan audio biasanya itu yang paling sering ya big sound milik orang lain yang sudah punya lisensi dan kalian pakenya tuh sembarangan makanya kalian bisa kena yang namanya klaim hak cipta atau copyright gitu dan ini sering banget terjadi sama youtuber-youtuber pemula makanya nih kalian wajib banget tahu apa sih copyright itu dan selanjutnya ada guideline strike atau pelanggaran pedoman komunitas dan ini juga bisa terjadi biasanya sama para pemula yang masih suka upload-upload video sembarangan kadang suka upload video-video yang melanggar pedoman komunitas terus pokoknya video-video yang taksirannya tuh nggak beres deh gitu ya aku juga pernah bahas kok tentang guideline strike jadi kalian bisa langsung cek aja video di atas sini ya selanjutnya ada yang namanya clickbait nah clickbait ini adalah saat kalian tuh lagi nonton video sebelum nonton nih pasti kalian kan lihat gambar videonya dulu ya si cover atau thumbnail videonya nih terus pas kalian klik lah kok isi videonya beda sama sama si gambar depannya nih gitu nah itu yang disebut clickbait guys kalian pernah nggak kayak gitu and the last one itu adalah suspend atau bannet jadi ini adalah penghentian akun atau channel youtube kalian gitu dan ya pasti kalian nggak tahu lah ya kenapa bisa sampai di bannet atau di suspend gitu udah pasti kalian tuh banyak pelanggaran channel yang suka upload video-video random nggak jelas yang udah jelas-jelas bakal melanggar seperti itu pokoknya jangan sampai kalian kena bannet ataupun suspend makanya kalian harus tahu istilah-istilah seperti ini supaya nanti pas kalian mulai nge-youtube kalian nggak bakal kebingungan dan tentunya lancar jaya so ya guys jadi itu dia istilah-istilah yang ada di dunia peryoutuben dan gimana menurut kalian semoga video kali ini dapat bermanfaat ya guys untuk kalian supaya kalian juga lebih tahu macem-macem istilah-istilah kalau misalkan ada yang kurang atau pengen nambahin bisa langsung aja tulis di kolom komentar nanti kita diskusi bareng-bareng segitu aja untuk video kali ini dan pastikan sebelum tinggalkan video aku jangan lupa klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah dan yang paling penting adalah subscribe youtube channel aku supaya semakin berkembang jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video terbar dari aku and I'll be trying dirumah dan see you on my next video bye 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 Terima kasih.